Yo, Halo Bre, HMD Global selaku pemegang lisensi smartphone Nokia, telah resmi meluncurkan ponsel terbarunya yang diklaim tangguh, yakni Nokia XR21 di pasar Eropa. Smartphone tersebut dikatakan tangguh karena sudah mengantongi sertifikasi MIL-STD810H. Sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa perangkat tersebut sudah lolos setidaknya 29 tes militer tingkat tinggi, dengan akurasi kekuatan tertentu. Sedikit gambaran, rangkaian tes yang diuji adalah menguji ketahanan perangkat terhadap air, guncangan atau getaran, cuaca ekstrim, tekanan tinggi dan rendah, suhu panas dan dingin, ketinggian tertentu, semprotan garam, debu, dijatuhkan dari ketinggian 1 meter tanpa pelindung, dan masih banyak lagi. Selain mengunggulkan ketangguhannya, Nokia XR21 juga sudah mengantongi sertifikasi tahan air dan debu yang tinggi, yakni IP69K. Embel-embel, 9K, di belakang sertifikasi mengartikan bahwa, smartphone ini dapat tahan suhu tinggi, tekanan tinggi, dan semprotan jarak dekat. Ponsel dengan IP69K juga berarti sudah tahan debu dan air sepenuhnya, hingga kedalaman lebih dari 3 meter selama 1 jam, sehingga benar-benar bisa digunakan untuk berenang dan menyelam. Selain itu, ponsel dengan IP69K juga bisa digunakan untuk industri, di mana sanitasi menjadi perhatian utama, seperti pemrosesan makanan dan farmasi. Dari segi tampilan, Nokia XR21 datang dengan desain dan tampilan yang tidak jauh berbeda dengan smartphone Android kebanyakan. Perangkat ini datang dengan layar datar dan sudut membulat di setiap sisinya. Nokia XR21 memiliki bodi dengan ketebalan 10,45 mm, dan bobot 231 gram. Nokia XR21 mengusung layar berjenis IPS LCD seluas 6,49 inci, yang menawarkan resolusi Full HD+, dibekali refresh rate tinggi hingga 120 Hz, dan memiliki kecerahan puncak hingga 550 nits. Layar tersebut juga sudah dilapisi dengan kaca pelindung dari Corning Gorilla Glass Victus generasi pertama. Layar tersebut juga tetap bisa diakses, meskipun pengguna sedang memakai sarung tangan, atau kondisi tangannya sedang basah. Masih soal layar, Nokia XR21 dihiasi poni berlubang alias punch hole di atas tengah layar, yang menjadi tempat sebuah kamera depan 16MP. Ngomongin soal kamera, Nokia XR21 dibekali dengan dua buah kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 64MP, dan kamera ultrawide 8MP. Tidak hanya itu, kamera utama ponsel ini memiliki kemampuan perekaman video hingga resolusi 4K 30fps. Namun, fitur Optical Image Stabilization absen di ponsel terbaru Nokia ini. Untuk bagian software, ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 12, yang dijanjikan akan mendapatkan pembaruan keamanan bulanan, dan 3 kali peningkatan OS. Di sektor dapur pacu, ponsel tangguh dari Nokia ini mengandalkan chipset besutan Qualcomm, yakni Snapdragon 695, yang tentunya telah mendukung jaringan 5G. Chipset yang berjalan di teknologi 6nm tersebut dipadukan dengan RAM 6GB, dan media penyimpanan yang berkapasitas 128GB. Soal sumber daya, Nokia XR21 ditopang dengan baterai berkapasitas 4800mAh, dengan dukungan fast charging 33W. Fitur pendukung lainnya mencakup konektivitas Bluetooth 5.1, speaker stereo ekstra keras, jack audio 3,5mm, dan sistem keamanan pemindai sidik jari yang terletak di samping bodi. Nokia XR21 hadir dalam dua varian warna midnight black dan pine green. Untuk harganya, ponsel tangguh ini dibanderol dengan harga 499 pound sterling di Inggris, atau sekitar 9,2 juta rupiah. Nokia XR21 ini akan dijual di Inggris mulai bulan Juni, namun belum diketahui apakah perangkat ini nantinya juga bakal dijual di pasar Indonesia atau tidak. Kita tunggu aja kabar selanjutnya ya bre. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.